Oke, ada kejadian yang kurang mengenakan hati gitu ya Sebenernya aku juga gak mau bahas ini sih sebenernya Cuman banyak juga dari kalian yang, bang ini gimana sih cerita sebenernya gimana gitu Karena kemarin ya mungkin kalian udah banyak yang tau juga Dayana ada ngepost story masalah yang ngelarifikasi gitu Dan banyak dari kalian yang minta dari sisi akunya gimana sih Dan aku pengen ceritain ke kalian semua Aduh, sebenernya aku gak mau ikut campur sih masalah ini Tapi ya biar meluruskan semuanya, kayaknya aku harus ngasih tau ke kalian semua Ini mana ya kak TDA ya? Masa sis? Masa sis? Ada kak TDA gak sih? Nah itu deh Kak TDA sini dulu deh, bentar Ini, manajer Vicky Naki Sebelum masuk ke pembahasannya, aku pengen ngasih tau dulu kalau ini kak TDA manajer aku Dan sebelum masuk juga pembahasannya lagi, aku pengen cerita dulu sama kalian Gini, aku dengan Dayana itu dari awal ketemu di OME TV juga gak pernah disetting Ya kalian tau sendiri OME TV kan random gitu Nah setelah itu aku buat konten lagi dengan dia karena kayaknya memang dari dianya juga interest dan aku juga interest karena ya asik ngobrol dengan Dayana Dan aku gimana ya, mungkin kalian lihat memang viewersnya gede Terus aku buat terus video sama dia, mungkin kalian ngiranya aku wah kayaknya Vicky ini deh memanfaatkan Dayana kayak gitu Nah aku pengen cerita Banyak kerjaan sebelum-sebelumnya itu yang brandnya itu minta aku buat video sama Dayana Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget, tinggi banget Sekitar 200 juta kali ya, 200 juta ya 200 juta Itu salah satu brand Dan aku gak mau ngambil Dan menurut aku itu 200 juta tuh gede banget Dan kenapa aku gak mau ngambil Karena menurut aku itu kayak terlalu settingan Terlalu settingan Bener gak sih? Iya bener Jadi konsepnya itu waktu itu pas Valentine juga ya Mungkin ya untuk Valentine Jadi Vicky itu memang disetting atau diset untuk pakai jas kayak gitu Terus ada lampu-lampu ya romantis lah misalnya kayak gitu Lalu komunikasi ya sama Dayana seperti itu Itu juga gak salah satu alasan karena kelihatan kayak settingan Kita juga gak mau mengecewakan teman-teman juga Iya Dan itu juga bukan Vicky juga Iya aku gak mau kayak semua konten yang aku buat sama Dayana Ah settingan ah Buat iklan mulu, buat ini mulu Gak mau Iya Bener Kayak gitu Jadi that's why kita juga cancel ya Walaupun nilainya cukup besar Wah besar banget 200 juta Kenapa kita menceritakan ini Supaya teman-teman juga tidak salah artikan pekerjaan kita dengan si bar Gak salah paham Dan memikirkan kayak kita tuh memanfaatkan Dayana Seperti itu sih Jadi ya kita akhirnya menceritakan seperti ini Iya bener Nah sekarang masalah kenapa Dayana marah-marah dan buat klarifikasi di storynya itu sebenernya aku juga gak tau dan mungkin Kak Tere yang lebih tau makanya kita tanya sama Kak Tere aja kali Iya oke jadi gini yang pekerjaan kita sama si Dayana itu kita tuh udah ada obrolan sebenernya sama manager Manajer antar manajer Jadi kita memang udah ada dealing seperti apa pekerjaannya yang harus dilakukan lalu dengan biayanya juga seperti itu Nah untuk biaya sendiri sebenernya ini aku jelasin dari awal dulu ya Kita itu tidak bisa melakukan langsung kayak gitu loh karena itu kan kita tuh dealing itu di hari Kamis Oke Iya kan sebelum libur panjang long weekend minggu lalu kayak gitu kan Nah kita ada kendala nih kalau misalnya kita antar negara itu kan gak bisa langsung kayak gitu kan Karena kan dari rupiah ke dolar kan Dan kita tuh pada saat mau coba lagi ternyata dari banknya sendiri kita kan transfer dari bank Dari bank itu gak bisa karena long weekend kayak gitu Benar Jadi fail Nah itu sebenernya juga sudah disetujuin oleh pihak Dayana sendiri Oh oke Kayak gitu kita akan melakukan pembayaran mereka itu adalah setelah posting tanggal 14 kan kan Tanggal 14 kan Dan pembayaran itu hari Senin itu sudah terjadi kesepakatan kayak gitu antar manajer sih kayak gitu Jadi kenapa aku juga menjelaskan soal pembayaran itu ya sebenernya kan tadi banyak juga ya yang salah paham gitu kan Dibilangnya kalau shipper tuh juga belum bayar kayak gitu Sebenernya shipper tuh udah bayar juga kayak gitu loh Tapi memang kendalanya adalah waktu gitu Kita kan juga di Indonesia kan ada long weekendnya gitu kan Cuma satu minggu kayak gitu Jadi ya itu alasannya sih Jadi memang sebenernya pembayaran pun memang belum dibayar itu adanya dan Tapi sudah terjadi kesepakatan Seperti itu dan mereka sendiri juga gak ada masalah Gak apa-apa ya Gak masalah sih kayak gitu Mereka gak ada masalah Nah karena kontennya itu ceritanya adalah Dayana itu dapat hadiah Valentine seperti itu ya Sebenernya kita memang kayak Bukan dari kita sih Dari shipper Shipper tuh ngasih hadiah Valentine ke Dayana Bener Karena ada budget sendiri untuk Dayana beli hadiah sendiri gitu Apa yang Dayana mau kayak gitu kan Nah kenapa aku ngambil pekerjaan ini Sebenernya pekerjaan ini tuh simple banget sih Kayak gitu loh Ya itu jadi alasan kenapa Oh kayaknya gak ada masalah nih Toh juga kan kita juga Membantu Dayana dan timnya membuka peluang Di Indonesia Di Indonesia bener Ya kayak gitu Sekitar jam 1 ya Jam 1 waktu Indonesia Jam 2 Sorry jam 2 waktu Indonesia Atau jam 1 di Kazakhstan Itu mereka baru Akhirnya upload ya Apa yang udah seharusnya kayak gitu Tapi cuma bertahan sekitar berapa menit Itu di take down Nah dari sini kan Yang sebenernya langsung rame Itu sebenernya juga Mungkin ada kesalahan saya juga Kayak gitu Karena Sebenernya Pada saat take down itu Saya Ngomong sama manajernya Dayana Ini apa namanya Kan Dayana itu Bekerja Tidak sesuai dengan Yang seharusnya Kayak gitu Tapi saya bilang Dipotong 50% Kayak gitu Karena kan Vicky yang bantu handle Take over Kayak gitu Aku bilang kayak gitu Terus tiba-tiba mereka take down Terus Muncullah status itu Kayak gitu kan Status yang Ya seperti itulah Yang Vicky mungkin udah gue tau Kayak gitu kan Nah ya mungkin Karena juga sebelumnya Saya juga Belum pernah bekerja sama Dengan Dayana Dan tim manajemennya Saya minta maaf Untuk Pihak-pihak yang dirugikan Skipper Dan mungkin juga Timnya Dayana Tapi ya Cut 50% itu Sebenernya saya Hanya Ingin bersifat Profesional aja Seperti itu Karena Ya seharusnya Apa yang dikerjakan Dayana Jadi di take over Sama Vicky Kayak gitu sih Tapi nggak tau kayak gini ya Iya Malah nggak tau jadinya Malah seperti ini Jadi terjadi kesalahpahaman Kayak gitu Dan kita kan juga Belum sempet ngobrol sama Timnya Dayana juga ya Belum sempet ini Tapi tiba-tiba Sudah terjadi seperti itu Jadi Lewat klarifikasi ini sih Jadi kita Berharap supaya Temen-temen juga Tau loh Kayak gini sebenernya Tau kayak gini sebenernya Apa yang terjadi Gitu sih Nah kemarin Setelah Dayana Upload story Beberapa jam kemudian Aku lihat Kak Teria nangis Itu kenapa? Karena Banyak yang salah paham sih Kayak gitu loh Dan Nge-hite kah? Nge-judge kah? Semuanya Aduh aku jadi nggak anak Hahaha Sedih aku Gak apa-apa Karena Apa ya Karena Aku cuma berusaha Untuk profesional Di bidang aku sih Kayak gitu kan Aku juga pernah ikut campur Untuk urusan pribadinya Vicky Kayak gitu kan Karena kita Kayak temen kerja aja Kayak gitu kan Jadi kayak Dibilang aku Kayak gimana Gimana Terus nggak profesional Kayak gitu kan Menurut aku Aku sudah Do my best untuk Partner kerja aku Kayak gitu loh Terus kayak Terjadi kesalahan kayak gini Terus Ya Kan Di storynya juga Manager Kayak gitu kan Dia nggak jemut nama sendiri Kayak gitu Tapi kayak Itu merasa aku juga Kok kayak gini ya Kayak gitu loh Sangat disayangkan sih Ya Karena kejadian ini Lewat klarifikasi ini Berharap Kayak Temen-temen Mungkin juga bisa belajar dari kita Dari kesalahan kita Yang udah kita lakuin Terus kita juga minta maaf Untuk shipper Yes Dan Vicky juga Mau minta maaf Sama pihak shipper Yang sebenarnya Vicky nggak tahu Apa-apa Tapi ya Vicky harap nggak ada lagi Yang bully shipper Karena Dia nggak ada salah apa-apa Oke Mungkin Itu aja Klarifikasi dari kita Dan Vicky sekali lagi Mau minta maaf Sama pihak shipper Dan mudah-mudahan Dari pihak dayananya Mengerti Mudah-mudahan Kalian dari klarifikasi ini Ya ngertilah kayak gini Sebenarnya terjadi Udah mungkin gitu aja Ya 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 Tampak Umm Tampak